Doa itu ada kalanya mustajabah karena diri orangnya sendiri Oren ngajit mati Seperti Al-Habib Saleh Tanggul Beliau sampai bilang doa'i asra' min al-barqi Doa saya ini lebih cepat dari kilat yang menyambar Seperti kihasan sepuh genggong Bisa menyelamatkan orang Yang mau tenggelam di tengah lautan Karena doa beliau Seperti juga Pendiri Pondok Besantren Nurul Qadim Kihaji Hashim Mino Beliau ini terkenal doanya mustajabah Sampai pernah ada cerita Ada orang datang ke beliau Beliau tamunya ini bilang Beb Anu Kiai Tanaman saya itu mati Lalu sama beliau dikasih Semacam dupa atau minyan Beliau bilang Jadi orang yang suruh bentar Akhirnya beliau pulang Dan dia hidupkan Dan dia Dupanya tersebut Subhanallah Luar biasa Langsung odi Seketika itu juga Ini doanya mustajabah Karena orangnya Ini yang pertama memang Manti karena orangnya Saya nomor dua Mustajabah karena tempatnya Seperti Di Rawdoh Di Multazam Di Hijri Ismail Di tempat-tempat yang memang Disitu mulia Seperti kita Kalau di Tarim Ada ma'bad disana Ada ma'badnya Ada ma'badnya Ada ma'badnya Macam-macam Para ulama disana Itu memang tempatnya Yang mustajabah Kalau kita berdoa Ada kalanya Ada kalanya Doa itu mustajabah Karena memang waktunya Betul nasibati Seperti malam hari ini Ini adalah malam Di mana Doa-doa Tidak akan ditolak oleh Allah InsyaAllah Mudah-mudahan Doa-doa kita malam hari ini Allah mengabulkan semuanya Dan terakhir Saya atas nama Keluarga besar Pondok Pesantin Nurul Qodim Mengucapkan banyak Terima kasih Atas hadirnya Para habaib Dan semua Jama'ah Hababul Mustafa Yang memang rutin Tiap tahun Kita mengadakan Acara seperti ini Mudah-mudahan Terus bersambung Ila yawmil qiyamah Dan manfaat Untuk Indonesia Untungnya Dan untuk kita semuanya Alhamdulillah Al-Fatiha Terima kasih